Intro Kebakaran yang menghanguskan beberapa bangunan tempat usaha terjadi selasah pagi di Jalan Umalaskangin, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara Badung. Api diperkirakan berasal dari sebuah bangunan restoran milik warga asing yang beratapkan alang-alang. Peristiwa kebakaran yang meludeskan bangunan restoran Lemulin, Salon Blue Sky, dan Galeri Lukisan diperkirakan terjadi sekitar pukul 5 dini hari. Selain ketiga bangunan tersebut, api juga menjelar ke tempat usaha furniture Banun Art Shop yang berada di sampingnya. Di tempat tersebut beberapa koleksi kayu kuno berumur ratusan tahun terbakar. Sementara dua bangunan usaha penjualan kere dan bunga yang berada di timur lokasi kebakaran selamat dari amukan si jago merah. Api diperkirakan berasal dari bangunan restoran milik warga Perancis. Atap yang terbuat dari ala-alang membuat api mudah menjelar ke tempat yang lainnya. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Menurut penuturan beberapa warga, percikan api di restoran Lemulin sudah terlihat sehari sebelumnya pada instalasi listrik, namun sudah sempat diatasi. Petugas dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung yang mendapat laporan warga segera mendatangi TKP dan berusaha memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan tiga jam kemudian. Tadi ada laporan dari masyarakat dan masyarakat di Kabupaten Bandung yang mendapatkan sekali, sehingga sampai di TKP, sehingga kita mengerangkan semua pos yang ada di Kabupaten Bandung dan Bandung Selatan. Dari Majapahit, Bungi, Induk, Daluk, Puskong, dan Mungi itu kita perlukan. Sehingga untuk bisa mempercepatkan keamanan dan tidak menjalankan. Karena sekarang sudah mengadamkan ini. Semua yang di doa itu kudang terbakar termasuk bangunan dari arsof-arsof yang ada di sini itu kudang terbakar. Semua bangunan itu dari kayu, sehingga itu kita isolasi, itu memang merupakan masyarakat kita, sehingga juga menimbulkan perubahan yang lebih banyak terhadap masyarakat. Ada di tempat sudah bergerak, yang dikatakan adalah Bungi, Galung, sama Hidup. Itu yang terdiri awal, selanjutnya dilakukan oleh pos pos yang lebih banyak. Ada di demukan korban diwan? Korban diwan tidak ada. Ini pemerintah dari restoran yang meratamkan ilalah. Karena di lalaman itu kalau sudah terbakar sulit kita nangani dengan cepat. Sehingga kita pakai untuk penanganan itu kita pakai boom. Kalau sudah kalau kita pakai boom, sangat tutupan dari media yang terbakar itu lebih cepat dan apinya tidak bisa dikembang. Dalam peristiwa ini kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian masih menyelidiki secara pasti penyebab kebakaran.